Assalamualaikum guys, salam kenal, gue Putra dari Putsi Kaset Jadi konten gue ini bakal membahas seputar kaset pita Mulai dari review, waktu unik, serta tips and trick cara perawatan kaset pita kesayangan lo Nah, di video pertama gue ini, gue mau nge-review kaset pita dari band keren ini nih Ya, ini bandnya dari Adam Ravin Oh, bukan ini ya, sorry, salah Sebelum muncul sebagai Maran 5, nama band sebelumnya tuh Karas Flower guys Baru di tahun 2002, Maran 5 melakukan debutnya dengan album pertamanya itu Songs About Jane Di Indonesia, baru pada tahun 2003, dicetak dalam bentuk kaset pita sebagai media pengenalan musiknya dan pemasaran band Maran 5 Oke, sekarang kita lanjut ke bagian review kaset pita Nah, album Songs About Jane ini punya 2 versi ya guys Di sebelah kiri, cetakan pertama dan di sebelah kanan, cetakan kedua Perbedaan dari 2 versi ini macam-macam ya guys Seperti slipcase, cover, tracklist, dan tampilan kaset kitanya itu sendiri Ini versi, ini versi cetakan pertama ya guys Gambar depan slipcase-nya kayak gini nih Terus, covernya gak ada liriknya Hanya special tanks dari masing-masing personil, record buy, dan beberapa foto Tampilan kasetnya juga keren ya guys Masing-masing side ada tracklistnya Nah, ini versi cetakan kedua ya guys Gambar depan slipcase-nya kayak gini Posisinya landscape Untuk covernya, ini lebih lengkap ya guys Ada lirik di tiap lagu Bahan covernya juga lebih panjang Special tanks dan record buy-nya juga ada Tampilan kasetnya gak jauh beda ya guys Sama yang pertama Tracklistnya juga ada di tiap side Nah, kenapa gue bisa bilang ini cetakan pertama Dan ini cetakan kedua Karena dari tanggal perilisannya beda ya guys Yang ini 2003 Dan yang ini 2004 Oke, sekarang kita set dulu ya Di salah satu lagu yang hits yang ada di album ini Kita mainkan ya guys Tebak judul lagunya apa ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!